4 Langkah Cara Kuras WC Tanpa Sedot 1. Masukkan 1 kg Biomar ke dalam ember berisi lebih kurang 4 liter air. 2. Aduk hingga merata. 3. Masukkan campuran tersebut ke dalam septic tang melalui kloset, kemudian siram dengan air. 4. Dalam 3-7 hari Biomar akan menguraikan feces yang ada di dalam septic tang. Bagaimana cara mengatasi septic tang penuh tanpa sedot? Cara termudah dan termurah melakukan kuras WC tanpa sedot adalah dengan memasukkan larutan biomar ke dalam septic tang melalui kloset dan kemudian membilasnya hingga bersih. Berapa lama tinja terurai di tanah? Secara normal, tinja akan terurai dalam 7 hari dengan penambahan biomar. Berapa biaya jasa sedot WC? Jasa sedot WC dengan menggunakan biomar hanya di bawah 150 ribu rupiah. Apa bedanya WC mampet dan penuh? WC mampet umumnya karena saluran ke septic tang tersumbat, biasanya karena ada yang membuang pembalut ke kloset. WC atau septic tang penuh, disebabkan daya tampung dan daya resapnya sudah penuh oleh tinja. Dengan penambahan biomar, tinja akan terurai dalam waktu paling lama 7 hari. Dan agar tidak terjadi penuh, paling banyak setiap 3 bulan, tambahkan biomar ke dalam septic tang melalui kloset. Apakah air panas bisa mengatasi WC mampet? Air panas tidak bisa mengatasi WC mampet. Gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septic tang penuh sebagai langkah kuras WC tanpa sedot. Apakah bahaya menggunakan soda api untuk WC mampet? Soda api dapat membuat pipa WC dan septic tang menjadi rapuh. Untuk amannya, gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septic tang penuh sebagai langkah kuras WC tanpa sedot. Apakah garam bisa mengatasi WC penuh? Garam tidak bisa mengatasi WC penuh. Gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septic tang penuh sebagai langkah kuras WC tanpa sedot. WC penuh apa solusinya? Solusi untuk mengatasi WC penuh adalah gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septic tang penuh sebagai langkah kuras WC tanpa sedot. Kenapa air di kloset tidak mau turun? Air di kloset tidak mau turun atau sulit turun, disebabkan septik tang penuh berisi tinja. Gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septik tang penuh sebagai langkah kuras WC tanpa sedot. Apakah tinja bisa terurai? Tinja bisa terurai dalam waktu maksimal 7 hari. Gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septik tang penuh sebagai langkah kuras WC tanpa sedot. Apakah septik tang bisa penuh? Septik tang bisa penuh, karena tinja terlambat terurai. Untuk mempercepat pengurayan tinja dalam waktu 7 hari, gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septik tang penuh sebagai langkah kuras WC tanpa sedot. Kenapa septik tang cepat penuh? Septik tang cepat penuh karena penghuni rumah terlalu banyak, atau sering menggunakan sabun, sabun mandi yang mengandung soda api, dan limbahnya terbuang ke dalam kloset. Akibatnya bakteri pengurai mati dan pengurayan tinja menjadi sangat terlambat. Gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septik tang penuh sebagai langkah kuras WC tanpa sedot. Berapa lama sekali septik tang penuh? Jika penggunaan kloset untuk umum, tentu dalam waktu sebulan septik tang sudah penuh. Untuk pemakaian rumah tangga, septik tang dapat penuh dalam waktu setahun. Untuk mencegah penuh, gunakan biomar sebagai solusi mengatasi septik tang menu sebagai langkah kuras WC tanpa sedot, 3 bulan sekali. Link order biomar untuk kuras WC tanpa sedot, ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu, silakan share, like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!